hai 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 yang bernyong mati ya tanggane melundongan masulit lhoas jenengan saya itu pulau jenengan saya itu sing donganglah tanggam tanggane melundongan lhoas tapi mumpitung soretok batang bulu dinanetok satus dinanetok sewu dinanetok lebih baik ngekarmangat bekat ternyata pilih-pilih yang ngeretumai gede ya di talilan mantan suwek ya kayaknya ngeluh ngalah ngonek mimpi talil maring buribisit maring ini yungnya maring buribisit maring kain dapur kayak anu yung dia masakannya mandanaknya apa mandanaknya majulit kok ya berarti kau mandanak oleh talilan mantan suwek begitu kurulun orang-orang mandoran kok ya di singkat tangganin dongah lhoas melundongan betul tapi waktu tertentu pertanyaannya adalah sampah sing dongak nasa benbar sholateng gomong dua sampah sisa penjumate malam Jumat dikirim Yasin gomong dua ya Allah gula diri Fatihah ya Allah gula diri Yasin khusus kemudian sepukul dengan sabun saya itu suaraku pangguna ni ya Allah Fatihah dibaca semillahi raha merahim jasih baman yana muduladhi komoroni wa ilaihi tawrak aaptaidu min dunia liyatan iyuni di Rahman iyuni di Rahmanu binurillahi adu'aliyan ni syafa'aduhum si awwal ayo inni idana fi bonadim mubid inni amandu birabbikum fas sapa bisa benbar sholat teh dongang ke orang tua sapa yang menyelipkan doa untuk orang tua tiap sholatnya siapa yang mau mendoakan kita tiap hari kepada kita orang tua siapa singsa sependulannya telik kuburan sapa sepentau ne minima sepentau ne pada seharu kuburman kuburan 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 kulun cendengang kirim dongeng untuk kulun cendengang sapa kalau bukan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan sholihah lapa doanya sampai yang hidup ada yang mati doanya sampai yang mati hanya jasad yang mati hanya awak yang mati hanya wadah tapi ruh tetap hidup masyur ketika rasulullah baddeka punduk ketika orang suhabat ya suhabat umpama aku mati ya bagus umpama kurib ya tetap bagus tapi punya rasul umpamanya aku kurib ada yang sandingmu aku bisa melancarkan sunnah sunnah di sini bukan sunnah seperti wajib dan harum ini kumbutan tapi sunnah adalah sunnah perilaku rasulullah yang ditoleh suhabat sunnah caranya minum sunnah caranya makan sunnah caranya nyatik karo tangga dan sebagainya perilaku yang dicontoh oleh para sohabat umpamu aku mati sohabat ya bagus dan apa ya rasul aku lebih dekat dengan Allah aku di sampingnya Allah ini aku karo Allah perukuin ngalam dunia ngelakuin bagus aku tinggal memuji karo Allah umpamu kau ngelakuin salah umpamu kau ngelakuin dablek aku tinggal nyun ngapura karo gusti Allah aku senang ngecandingi karak ya gusti Allah semua rasul semua nabi rohnya bisa jalan-jalan bahkan bisa ketemu koron nabi-nabi yang lain sebetulnya kita juga bisa seperti itu kita mati roh kita jalan-jalan sangat cuma roh kita kadangkala sudah rusak ngelakuinya kaken salah ngelakuinya kaken maksiat akhirnya dikekang oleh malaikat dilantaran malah malaikat sehingga orang bisa jalan jalan melalui roh tetap hidup dan tetap butuh bantuan yang masih hidup hidup sedikit masyur Rasulullah mentiga mendoakan yang sudah meninggal doanya sampai bagaikan jalan nabi ini ku perintahkan sejarah kubur ibunya maka ngomongan hadis kuntuh nah itu bukan sejarah til kubur dulu saya ngelarang kalian sejarah kubur kemien memang sempat tidak dilarang sejarah kubur kenang apa nih imannya isi tipis urung tebal urung mantep dikhawatirkan ini iman masih tipis iman urung kandel khawatir kenceng rasul bukan nendongah bukan nendongah bukan yang sudah saya sisi jalan mungkin hati-hati kembentukan burung botn kerasa tidak mau umatnya malah tadi hal-hal Şurik kemisrikan ulangnya dulu sempat dilarang yang kedua Kenang apa dilarang iman masih tipis dikhawatirkan bukan MACW adagong malah pada tangis tangis anggung buran jenapi tidak mau bersedih yang berlarun-larun jenabi mulanya dulu sempat dilarang tapi barang suhabat sudah katak, singa jikarun jenabi katak pirang-pirang, iman sudah mulai beranjak bagus Islam mayoritas, jenabi menambahkan lagu, dawi pun bazuruh ziarohlah kalian lantaran doa kita pada yang mati doanya sampai, mendoakan yang mati adalah doanya sampai yang kedua, barang suhabat berada lakon pada kelingan siki ziaroh, besok bakal di ziarohi siki ngetusi mayit besok bakal di atusi siki gotong mayit, besok bakal di gotong siki mendem mayit, besok bakal di dipendem mulanya, gue panggil ngeling, main hati pada orang atas, wongkui hati atas, mergapada wis orang eling karo mati, beranggapan selamanya lama, urik nangala, butuhnya langkah mati ini, mulai hati ini, marak nge-tipada atas atas nah, ini kualon-alon doanya sampai doanya sampai firqoh, ulama manapun tetap mengatakan doanya yang kedua pada yang mati doanya sampai sampai imam syuti mengatakan doanya sampai menurut imam syuti mengatakan mengajurkan doanya supaya yang tunggu imam syafi yang tunggu supaya doanya sampai ini, doanya sampai memang doanya sampai imam kurtuti mengatakan doanya sampai mengatakan doanya sampai doa dari anak-anak kita yang soleh dan soleh amin Allahumma singurah pedok tida mahta benu adam ingkota amaluhu illa minsalahzin saudaka tijariah alimin yuntabamu bihi awalatin sholih minyaj awla anak budu adam ka pengamalai pedok sholat ni sholat sholat puasa-pisholat puasa padut ka pengamalai kejuali minsalahzin kelawan gelung perkarane siji sodaka jariah singjenenge sodaka po ma di po ma jangan tinggal di nanti sugi kenapa asli nih wong sing paling dermawan adalah wong sing ngurung sugi tapi geleng sodaka kok ngadang ngelalu ngomong lah sodaka mau ngobain ini sugi guru mesti misal sugi geleng sodako guru mesti bangabuntan wong sing ngurung sugi dengan yang sudah sugi lebih dermawan wong sing ngurung sugi wong sing ngurung sugi mung duwe pitik lorong pitik lorong mung mungan pitik lorong kok pitik siji di jaluk ngang tanggane kawajalu ngang dulure kawajalu ngang tanggane ngang tanggane ya prosen dikantannya nyanggung di kabah apa-apa pitik lorong sodako seket persen wong anu pitik lorong siji di wna tanggane tau dungure di sodakona seket per persen wong sing ngurung sugi geleng dan mampu sodako 50% dari hartanya wong sing ngurung sugi duwe sapi lorong 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 jauh ngang tanggane ngang tanggane wiss lorong sodako lorong 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 orang yang orang itu ada duit mengumumkan sekat itu misalnya anak kampus ada orang tua ada orang tua ada duit mengumumkan ada duit sekat itu sekat itu mau menjadi kekak pada teka jajanan jahe susu sega kucing dan sebagainya untuk duit selawai jajanan memuliakan tamu memuliakan yang datang duitnya saya kata ibu di paro selawai berarti tidak sekat persen dari hartanya tapi langsung di duit sekat juta kira-kira gelap di paro selawai tekat persennya apa orang urung mas ini tandanya adalah orang saudara jangan kenapa orang yang paling dermawan orang yang ketika sempit terjadi tapi gelap saudara alhamdul nomor 2 ilmu manfaat ibu yang jangan dirugi rugi apa mas ulin rugi jendangan sedar tapi tanjuran dunia orang anak yang kukul pukulan apa? pukulan anak-anak kita yang kita beri ilmu bilang kalau putra bocah sejak gendongan sejak di gendong yang ibu disayang disanjung bocah gendong teman saya bocah maos иров terus nyonang Fratea yonang yue sayang yue yonang apa ya Fratea kalau bocah tak gede batik tak balik takkan International Fratea apa N Fratea apa N Fratea nggak baru dua seorang ibu Fratea bocah ngerti Fratea karena seorang i ibu muslim yang baik lima waktu dilakoni bocah masyarakat sehari semalam nembesik wajib ping ditulas subuh fatih diwasa pindu duhur ping papat ngasar ping papat maghrib ping teluk ngisar ping papat ini nembesik wajib kurung ketambahan sembahyang duha jam sangeesuk ketambahan tahajud ketambahan obliah badiah ini aja badiah ngasar loh ya ini badiah ngasar obliah badiah ini aku sembahyang ini mantep bersolat fatihah mani selama bocah ngelangganakan hadiah kenapa? ajaran dari orang tua malah ngelanggan ajaran pulang ngelanggan orang tua wujudnya fatihah wujudnya mung fatihah tapi bocah lang ngelanggan ilmuni wong tua wong tua ngelangkubur artinya senang ganjaran ngalir kenapa? selama itu juga ngalir ganjaran kenapa? selama bocah ngelanggan fatihah yang gemian diajarkan dari orang tuanya kalau ini ibu bapak gak jangan si pelik ilmu agama maring bocah ben bocah mengkocara tandurannya buah air bagus bunganya bagus sehingga dipaneng wong tua takkan ngelangkubur amin Allahumma takkan ngelangkubur takkan ngelangkubur